Hai teman-teman semua, jadi di vlog kali ini aku mau share perjalanan aku pakai Philippine Airlines dari CGK ke Jepang yaitu Haneda Airport Sebelumnya aku juga ada banyak tanya dan juga nontonin vlog yang sama yang menggunakan Philippine Airlines karena ada dua kubu gitu itu yang satu dapatnya oke dan yang lainnya dapatnya enggak jadi aku mau share versi aku terkadang aku lagi di rest area makan tahu basho yang mamah aku bekalkan dan aku nggak tahu ini kilometer berapa kayaknya di 882 kali nggak tahu lupa 15 menit dulu berhenti lalu lanjut lagi dan ini tuh sepi cuma ada aku doang bismillahirrohmanirrohim yang bikin deg-degan lagi tuh karena experience orang beda-beda ini tuh aku pergi dari Cimahi atau dari Bandung tuh sendiri bener-bener nyampe nanti di Jepang gitu jadi aku ketemu sama pacar aku sama temen juga sama kakak akunya di sana jadi di sini aku sendiri aku tuh berangkat tanggal 19 September 2024 dan nanti tuh aku bakalan dapet layover atau transitnya itu di Filipina by the way penerbangan aku tuh jam 1 malam jadi aku berangkat night travel tuh dari sore gitu dan nyampe ternyata cepet banget nggak terlalu macet aku tuh nyampe jam 7 malam jadi aku masih ada waktu banyak banget buat diem di airport ini tuh begitu aku nyampe pun untuk jadwal penerbangan belum ada gitu di TV LCD nya tapi ini waktu yang lumayan cukup sih buat menyiapkan mental karena sejujurnya aku bener-bener nervous karena ini kayak solo traveling sendiri bener-bener sendiri dan juga malem dan ada layover dan juga ke Jepang aku baru sekarang pergi ke Jepang jadi yang aku lakukan sambil menunggu adalah makan bulat-balik ngeliatin jadwal penerbangan dan juga check and recheck lagi dulu aku mikirnya karena banyak terbangnya waktu aku pertukaran pelajar di Amerika tuh bisa check-in pakai si ini ya si mesinnya gitu ternyata kalau Filipina Airlines yang di CGK tuh belum bisa jadi kita masih harus ngantri kayak gini buat ngasih lihat paspor kita dan juga bukti kita booking pemesanan untuk flightnya untuk check-innya ya standar sih dari waktu dibukanya nggak terlalu lama nggak terlalu cepat juga tapi prosesnya Alhamdulillah lancar dan sekarang kita tinggal masuk imigrasi jalan masuknya tuh sekitar 5 sampai 10 menit sampai ke gate nya jadi ya jangan sampai salah gate jadi aku udah check-in dan juga ke imigrasi dan sekarang saatnya aku menuju ke gate 5 lumayan gaya Alhamdulillah nggak ada delay jadi sekarang aku langsung menuju ke pesawat aku baru tahu ternyata kita harus naik bus dulu sebelum ke pesawatnya dan ini lagi nunggu penuh kita bisa mendapatkan dan ternyata kita harus naik bus dan Foyla inilah bentukan pesawatnya jadi duduknya di akhirnya tuh tiga-tiga ya kalau nggak salah terus ya ini udah kondisi malam jam 1 malam musik selamat menikmati 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 Karena ya namanya juga makanan di pesawat Cuma oke lah untuk harga segini Dan ini untuk penampakan kamar mandi atau WC-nya Ya standar untuk penerbangan Dan ya alhamdulillah lagi perjalanan aku sangat amat lancar Dan juga ini kita lagi landing di Haneda Airport Sekitar pukul setengah 2 siang atau jam 2 siang Dan yang cukup menguras energi mungkin saat masuk immigration Jepangnya Karena ada beberapa proses yang harus dilakukan Cuma ikutin aja karena not that bad juga Cuma harus siap-siap aja Dan begitulah perjalanan aku Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton Dan ya mungkin setelah ini aku akan update tentang seruan aku di Jepang See you later in another videos Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya